Oke pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video walaupun gak tau video apa sih ya Intinya di video ini saya ingin menunjukkan bagaimana setting terbaik untuk citra emulator 3DS di laptop atau PC kalian gitu ya Dan mungkin kalau kalian gak tau juga sih atau mungkin kalian cuma pengen taunya main doang gitu dan lancar gitu gimana Dan disini kita akan langsung saja gitu ya melihat untuk settingan dari citra emulator ini Dan setau saya citra emulator ini gak seberat emulator PS2 Jadi kalau emulator PS2 lancar mungkin citra juga bakal lancar Tapi ya tergantung juga sih dari setting yang kalian pake Dan disini kita akan klik ke configure aja Dan untuk generalize disini saya gak pake gitu ya saya gak atur-atur gitu Tapi yang saya atur adalah yang di sistem yang graphic dan audio gitu dan control juga sih pasti gitu Dan yang sistem ini yang paling saya pake gitu adalah yang advanced Yang ini yang CPU clock speednya kalian pastiin untuk 100% pak ya Jangan di bawah 100% jangan di atas 100% Karena kalau di bawah 100% itu mungkin FPSnya jadi kecil gitu ya dan slow speed gitu Dan kalau di atas 100% atau 200% 300% itu jadi lebih cepet Kalau di persona Q gitu ya untuk maju satu langkah itu pencet satu kali dipad kan Satu dipad atas misalnya atau mungkin memundur kanan kiri satu kali pencet Kalau di speed 100% itu satu kali maju Kalau di speed 300% mungkin bisa tiga kali bisa lima kali sampai lima kali maju gitu Atau mungkin lima langkah gitu Jadi itu bisa dibilang tata kendali gitu kalau speednya 500% Ya kecuali kalau memang kalian mau ngeskip gamenya Misalnya karena gamenya terlalu lama gitu Jadi speednya dinaikin aja gitu Nah untuk yang sistem itu aja kalau kalian mau ngescan QR Kalian bisa ke tab kamera disini dan kalian tinggal pilih gitu ya fotonya Foto QRnya ada dimana gitu Dan untuk graphics ya untuk graphics ini yang kayaknya yang paling penting gitu Yang graphics ini untuk enable linear filteringnya ini kayaknya maksudnya adalah anti-aliasing ya Jadi disini saya cek aja gitu jadi biar mulus gitu untuk karakternya Untuk yang pinggir-pinggir jadi biar ke kotak-kotak Dan untuk texture filternya disini saya kalau nggak salah untuk defaultnya ya Untuk defaultnya itu adalah non Dan jujur saya nggak mengalami kayak oh kok jelek gitu Jadi saya pakai yang non aja saat saya main Persona Q Dan saya pakai yang XBRZ freescale ini adalah saat saya main Zelda Ocarina of Time Jadi biar si textnya tuh biar nggak burem gitu ya Untuk si textnya lah gitu Dan untuk internal resolutionnya ini tergantung dari PC atau laptop kalian kekuatannya gitu Karena disini 2000 x 1200 jadi menekati 1080 ya 1920 x 1080 menekati bahkan lebih gitu ya Lebih tajam dikit Jadi saya pilih aja yang 5 kali native Cuman kalau misalnya PC kalian atau laptop kalian nggak kuat gitu Kalian bisa pilih aja yang 2 kali atau 3 kali Atau mungkin bahkan native atau mungkin yang aslinya gitu Dan untuk screen layoutnya disini saya menggunakan yang large screen Jadi yang screennya tuh gede walaupun di sekitar pinggirnya tuh ada yang hitamnya Dan screen keduanya itu ada di pojok kanan bawah dan itu kecil gitu Dan oh bang kalau kayak gitu jadi nggak enak dong ngeliatnya kecil ya Saya ada settingan biar screennya tuh tiba-tiba pindah gitu Jadi ke screennya tuh kalau misalnya kayak ke map gitu kan ngeliat map gitu Pokoknya nanti saya akan bikin deh tutorialnya Jadi screen yang kecil itu bisa dipindahin gitu jadi gede Dan saya harap sih bisa dipindahin ke monitor lain sih Saya harap gitu cuman nggak bisa untuk Citra Emulator Nah untuk utility-nya disini kalian bisa pilih yang custom texture gitu Kalau kalian mau pakai custom texture kayak texture mode dan sebagainya Kalau kalian mau pakai silahkan Kalau nggak ya tinggal di uncheck aja gitu Tinggal kalian uncheck kalau kalian nggak mau pakai gitu Dan untuk yang advanced ya Untuk yang type advanced ini saya tidak atur-atur yang lainnya Kecuali yang visiens Jadi karena Citra ini kan 30 fps ya Kalau 30 fps kan kelihatan tuh kayak gerakannya tuh kayak patah-patah gitu Jadi biar saya ngeliatnya mulus gitu Jadi saya pakai visiens ya Jadi saya enable aja untuk visiensnya Nah untuk audionya ini kayaknya bisa dibilang penting juga sih yang audio ini Tapi cuma satu doang sih yang pentingnya yang emulation ini Untuk yang HLE Kalian pilih aja yang HLE Jangan yang LLE Accurate atau multicore Karena saya udah coba gitu ya dengan berbagai settingan Dengan berbagai settingan grafik Baik itu yang paling tinggi sampai yang paling rendah Itu nggak bisa Jadi LLE ini adalah yang bikin gamenya jadi ngelag gitu ya Jadi kalau mungkin kalian Citra yang ngelag Kalian bisa ganti aja ke HLE Yang dalam kurung fast gitu Dan untuk output engine-nya kalian simpan aja di auto Untuk audio device-nya auto Mungkin audio device yang dipakainya ini Yang dimaksud auto-nya adalah Mungkin dari default speaker yang kalian pakai gitu Mungkin kalau kalian nggak mau pakai speaker Mungkin kalian mau pakai headset Dan mungkin dari monitor atau TV kalian Tinggal kalian pilih aja gitu Cuma di sini saya pakai auto Karena default-nya udah saya setting gitu ya Dari speakernya Dan untuk input tipenya Nggak saya pakai Karena saya nggak pakai microphone juga sih Karena buat apa juga gitu Pakai mic di Citra Nggak main online juga gitu kan Dan untuk kontrolnya di sini Kalian bisa atur ya Bebas gimana kalian Dan ini Ini aturnya cuma tinggal kalian klik doang Dan kalian cukup tinggal Klik tombol Atau mungkin klik keyboard Atau mungkin kalau kalian pakai Kontroller tinggal kalian klik tombolnya A itu adalah bullet Kalau di PS B itu adalah X Dan X itu adalah segitiga Dan Y itu adalah kotak Untuk layout-nya ya Cuma kalau saya salah sih Saya juga nggak ngerti sih Saya juga jujur nggak apal gitu Cuma kalian bisa cek aja di Google gitu Untuk input-nya gitu Dan yang paling penting sih Untuk circle pad ya Dan si stick Kalian jangan masukin secara manual Jadi kalian harus set analog stick gitu ya Ini kanan-kiri gitu Jadi ini kayaknya circle pad ini adalah yang kiri ya Untuk yang jalan Dan untuk si stick ini adalah mungkin untuk yang kamera gitu Kalian cukup klik aja yang set analog stick Ingat jangan manual Karena kalau manual itu jadi kadang-kadang Kadang-kadang maju Kadang-kadang nggak gitu karakternya ya Jadi saya pakai yang klik analog stick gitu kan Kalian cukup klik Dan setelah kalian klik OK Kalian cukup gerakin untuk controller-nya Ke kiri ke kanan dulu gitu Atau mungkin horizontal Terus vertical gitu atas bawah gitu Nah setelah itu nanti akan otomatis ke input gitu disini Dan ya itu bakal ngefix analog yang nggak responsif Atau mungkin analog yang kadang-kadang jalan Kadang-kadang nggak gitu ya Dan untuk shoulder buttonnya L itu adalah L1 ZL adalah L2 R adalah R1 ZR adalah R2 gitu ya Untuk PS ya Kalau di Xbox LTRB Nggak tau lah Saya nggak apa lah kalau yang Xbox gitu Dan ya kayaknya cukup segitu doang sih ya Untuk videonya Setelah itu kalian mungkin bisa klik OK aja Untuk settingannya Tapi sih yang paling penting adalah Di grafik ya Kalau gamenya nge-lag atau nggak Tergantung dari grafiknya Dan dari audio Dan ini jujur Untuk Citra ini Nggak terlalu banyak Untuk settingnya Dan ini bisa jadi plus Bisa jadi minus juga Jujur saya agak kurang sih ya Kalau ada settingan yang sedikit gitu Dan kalau ada settingan yang banyak Saya bisa custom gitu kan Jadi bebas sesuka hati gitu Untuk settingan dari emulatornya Plusnya ya mungkin Bagi kalian yang nggak suka ribet gitu ya Jadi ya bagus gitu Kalau kalian nggak suka ribet Dan kalian cuma suka yang simple-simple Memang saya males gitu ya Kalau kayak gini Dan saya pengen yang simple Tapi ya Kalau untuk settingan kayak gini Saya lebih suka yang advanced gitu Yang lebih banyak gitu Cuman ya itu adalah saya Dan kalau kalian suka yang simple Yaudah bagus gitu ya Dan ini jadi cukup segitu doang sih Untuk videonya Dan thanks for coaching Bye-bye Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video